Kalian percaya gak sih, kalau soal-soal di SKD, CPNS, atau P3K itu selalu HOTS? Gue pribadi, kok sulit menerimanya? Gue pun nanya ke orang yang pernah ikut CPNS atau P3K langsung. Dan semuanya mengatakan memang soalnya itu tidak semua HOTS. Ada juga yang hafalan, maka dari itu video ini gue buat buat kalian. Atau mungkin dari kalian ada yang pernah ikut CPNS? Coba kasih tanggapan kalian di kolom komentar. Terus gimana bang? Apa belajar yang hafalan doang? Saran gue, lu harus belajar kedua-duanya bro. HOTS maupun hafalan. Nah di video ini gue bahas soal-soal yang berbau hafalan TWK. Yang sebelum-sebelumnya kan udah HOTS banget tuh. Sekarang yang hafalan nih. Daripada berlama-lama, yuk mari kita bahas. Oke pertama, Bineka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang lambang negara. Aturan tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bineka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan negara Indonesia. Jadi clear ya. Jawabannya itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 66 Tahun 1951. Ini jawabannya A jawabannya bro. Oke lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan unsur konstitutif terbentuknya negara yang benar adalah A. Rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain B. Rakyat, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain C. Rakyat, wilayah, hukum yang mengatur D. Wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain E. Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat Mana nih jawabannya benar nih? Nah jadi syarat terbentuknya suatu negara ada dua unsur Yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif Nah jadi unsur konstitutif itu meliputi Satu rakyat, dua wilayah, tiga pemerintahan yang berdaulat Ini ingetin ya, karena ini sebenarnya apa ya Soal-soal yang pernah keluar lah Jadi gue tampilin, siapa tahu ada pengulangan soal kayak gini lagi Terus ada unsur deklaratif Itu meliputi satu aja, pengakuan negara lain Jadi ini clear ya, jawabannya itu E. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat Ini adalah unsur konstitutif Oke lanjut, nomor tiga Nah sekarang nomor tiga Nomor tiga ini sebenarnya sama persis kayak soal nomor dua Kalau misalkan soal nomor dua lu bener, maka kemungkinan besar soal nomor tiga juga bener Kalau nomor dua lu ngerti, kemungkinan besar soal nomor tiga lu ngerti Oke gue bacain nih, unsur terbentuknya negara adalah unsur konstitutif dan unsur deklaratif Sama kayak nomor dua tadi Unsur deklaratif adalah, namanya nih? Deklaratif Nah jawabannya itu adalah pengakuan dari negara lain Kayak misalkan deklaratif Pasangan ini mendeklarasikan capres-capresnya Nah itu mendeklarasikan Nah sebenarnya deklaratif itu asalnya dari deklarasi Mendeklir, itu pengakuan dari partai-partai Nah itu maksudnya deklaratif Nah tapi kalau dalam konteks ini, ya itu dari negara lain Deklaratifnya Oke sekarang nomor empat Keluarga negaraan, seorang yang ditentukan oleh orang tuanya merupakan asas berdasarkan keturunan Nah ini berdasarkan keturunan ya Apakah asas Ius Sanguinis B. Asas Ius Soli C. Asas Bipartrit D. Asas Apatrit E. Campuran Nah ini gue bakal bahas panjang lebar disini nih Ini gue jelasin secara gamblang aja, biar clear Oke pertama, asas Ius Sanguinis adalah asas keluarga negaraan Yang ditentukan berdasarkan keturunan orang tersebut Jadi Ius Sanguinis Ingat baik-baik ya Sanguinis itu berdasarkan keturunan orang tersebut Atau keturunan dari orang tuanya itu boleh Terus asas Ius Soli Nah itu keluarga negaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya Jadi misalkan gue lahir di mana gitu lah ya Yang menganut Ius Soli Nah berarti gue punya keluarga negaraan di negara itu Nah contoh negara yang menganut asas Ius Sanguinis itu Indonesia tercinta ini Ada lagi misalkan kayak Belanda, Filipina Nah kalau asas Ius Soli itu biasanya contohnya ya Ada Brazil, ada Kanada, dan ada Chile Nah itu bro Kalau misalkan lo bingung, gampang sebenarnya kalau mau ngefalin nih mah Nah bahasa Inggrisnya tanah itu Soil Kalau dibalik huruf I sama L nya jadi Soli Jadi orang yang lahir di tanah, ia lahir menganut asas Ius Soli Itu trik dari gue, siapa tau bermanfaat buat kalian Nah terus ada ketiga nih, ada asas Bipartrit Apa itu? Asas Bipartrit itu adalah seseorang yang memiliki dua keluarga negaraan sekaligus Atau keluarga negaraan rangkap Atau seseorang yang lahir di negara yang menganut asas Ius Soli Dan merupakan keturunan dari negara yang menganut asas Ius Sanguinis Berarti dia memiliki dua ya Nah B biasanya, artinya itu dua B itu dua Mungkin arti dari Patri itu apa ya, keluarga negaraan kali ya Jadi memiliki keluarga negaraan rangkap Contoh nih yang Bipartrit Andi lahir di negara Kanada Dan orang tuanya berasal dari Indonesia Nah Kanada itu kan menganut asas Ius Soli Dan Indonesia menganut asas Ius Sanguinitas Bayangin aja, dia lahir di Kanada Dan orang tuanya berasal dari Indonesia Sehingga dia memiliki dua kenegaraan Yaitu Kanada dan Indonesia Nah inilah yang disebut dengan asas Ius Bipartrit Nah terakhir ada asas Apatrit Adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki keluarga negaraan sama sekali Atau seseorang yang lahir di negara yang menganut asas Ius Saunginis Dan merupakan keturunan dari negara yang menganut asas Ius Soli Nah kalau biasanya ya, dalam ilmu hukum atau apa gitu lah ya Kalau kita belajar mengenai etimologi Nah A itu diartikan, bisa diartikan jadi tidak atau tanpa Nah Apatrit kan keluarga negaraan ya Atau kalau kita gabungkan tanpa keluarga negaraan Nah itu kalau kalian mau ingat arti dari Apatrit Contoh nih yang Apatrit Itna, ini berkebalikan dengan Andi tadi Itna lahir di negara Indonesia Dan orang tuanya berasal dari Kanada Indonesia menganut asas Ius Saunginis Kanada menganut asas Ius Soli Nah inilah yang disebut dengan asas Apatrit Dia tidak memiliki keluarga negaraan Apatrit ini beda ya tadi dengan Bipartrit Mereka berkebalikan dengan Bipartrit tadi Keluarga negaraan seseorang yang ditentukan oleh orang tuanya merupakan asas berdasarkan keturunan Ini jawabannya adalah A bro Ini nih Asas Saunginis Nah sekarang kita aplikasikan ke soal nomor 5 lagi Nah soal nomor 5 Haruka merupakan anak dari orang tua yang berkeluarga negara Jepang Yang menganut asas Ius Saunginis Haruka lahir di negara Indonesia yang menganut asas Ius Saunginis Maka status keluarga negaraan Haruka adalah A. Berkeluarga negaraan Jepang B. Berkeluarga negaraan Indonesia C. A. Patrit B. Bipartrit Atau E. Multipartrit Nah apa nih Keduanya sama-sama Saunginis Jadi apa menurut lu tuh jawaban yang benar Jadi jawabannya itu lu harus tahu asas dari kedua negara ini Karena negara Indonesia dan negara Jepang itu sama-sama menganut asas Ius Saunginis Dia merupakan keluarga negaraan dari asal keturunannya Nah Saunginis kan asal dari keturunannya Nah dari mana ia berasal Orang tuanya itu berasal dari mana Nah ternyata disini ditetapkan orang tuanya yang berkeluarga negaraan Jepang Jadi dia merupakan A. Berkeluarga negaraan Jepang Walaupun dia lahir di Indonesia Oke sebelum lanjut Ntar dulu nih Ini sampai sini lu gak bingung kan Otak masih aman ya Kalau belum paham mending balik lagi ke soal nomor 4 Kalau masih aman Oke kita lanjut ke soal nomor 6 Oke nomor 6 nih Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dilaksanakan pemilu yang pertama pada 1155 Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk dua badan perwakilan Yaitu Badan Konstituante Yang akan mengemban tugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar Dan DPR yang akan berperan sebagai parlemen Pada tahun 1156 Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang dasar Yang definitif sebagai pengganti UUDS 1950 Sementara telah banyak pasal-pasal yang dirumuskan Akan tetapi sidang menjadi berlarut-larut dan membicarakan kembali dasar negara Konstituante yang bertugas membentuk undang-undang dasar yang tetap bagi negara RI Telah gagal dalam melaksanakan tugasnya atas berbagai alasan diatas Maka Presiden mengeluarkan dekret tanggal 5 Juli 1959 Berikut ini Yang bukan isi dekret 5 Juli 1959 adalah A. Membubarkan Konstituante B. Menetapkan berlakunya kembali undang-undang dasar 1945 C. Tidak lagi memperlakukan UUD 1150 D. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya E. Membentuk MPR dan DPA Gotong Royong Oke, jadi isi dekret Presiden 5 Juli 1959 itu ada tiga 1. Membubarkan Konstituante 2. Menetapkan berlakunya kembali undang-undang dasar 1945 Serta tidak lagi diberlakukan kembali UUD 1150 Ketiga, dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Nah, itulah isi dekret 5 Juli 1959 Oke, kita bahas satu persatu ya A. Ini salah ya Karena ini ada Terus menetapkan berlakunya kembali undang-undang dasar Ini ada juga Berarti salah Tidak lagi memperlakukan undang-undang dasar 1950 Ini salah juga Terus membentuk MPRS dan DPAS Dalam waktu sesingkat-singkatnya ini salah juga Nah, yang benar ini adalah membentuk MPR dan DPA Gotong Royong Ini nih, eh jawabannya bro Oke, aman ya Soal nomor 7 Nah, ini unik nih Pertanggal 22 Juni 1945 Sembilan tokoh nasional yang dikenal dengan Panitia IX Bersidang untuk membahas usul-usul dasar negara yang telah disampaikan dalam sidang PBBKP pertama Sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan piagam Jakarta Menurut Muhammad Yamin, naskah piagam ini disebut dengan A. Jakarta Charter B. Gentleman Agreement C. Mukaddimah D. Prambul E. Jakarta State II Nah, sebelumnya Kemukasi materi dulu Pertanggal 22 Juni 1945 Sembilan tokoh nasional yang dikenal dengan Panitia IX Yang terdiri dari Insinyus Karno sebagai ketua dan delapan orang Ini kalau lu gak tau, gue sebutin satu-satu Ada Muhammad Hatta Ada Muhammad Yamin Ada Ahmad Soebarjo Ada Alfred Andre Maramis Ada Abdul Kahar Muzakir Ada Wahid Hashim Ada Abi Kusno Cokro Suroso Ada Agus Salim Anggotanya delapan Dengan Insinyus Karno sebagai ketua Mereka Panitia IX Ini bersidang untuk membahas usul-usul dasar negara yang telah disampaikan dalam sidang BPUPKI pertama Sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam Yang dikenal dengan piagam Jakarta Sebenarnya kalau misalkan lu tau ya bahasa Inggrisnya piagam Jakarta ya udah bisa kejawab lah Nah menurut Muhammad Yamin Itu dikenal sebagai Jakarta Charter Nah nih Panitanya tuh Muhammad Yamin A jawabannya Kiamannya Sekaligus lu tau nih Delapan anggotanya, siapa ketuanya Dan kapan dilaksanakannya Oke sekarang soal terakhir Sebelum Indonesia merdeka Para pendiri bangsa Indonesia membangun sebuah landasan yang menjadi dasar negara Pancasila Ada tiga orang tokoh pendiri bangsa yang menyampaikan dasar negaranya pada masa itu Salah satu usulan dasar negara saat sidang BPUPKI pertama oleh Profesor Dr. Supomo Pertanggal 31 Mei 1185 adalah A. Kebangsaan Indonesia B. Keadilan Rakyat C. Perikebangsaan D. Periketuhanan E. Internasionalisme Dan Kemanusiaan Wah ini sebenarnya gue udah buat di video sebelumnya sih Jadi keterlaluan lu kalau gak tau jawabannya Nah usulan dasar negara yang disampaikan oleh Dr. Supomo Yaitu Satu persatuan Dua kekeluargaan Tiga keseimbangan lahir batin Empat musyawarah Dan lima keadilan Nah ini sesuai dengan B. B. Keadilan Rakyat Kalau kebangsaan Indonesia ini Soekarno Kalau misalkan ada peri-peri Nah ini Muhammad Yamin Terus internasionalisme Dan kemanusiaan ini Soekarno Nah menurutkan yang ditanya itu adalah Profesor Supomo Jadi jawabannya keadilan rakyat Dan itulah soal-soal yang lu bisa pahamin dan inget-inget Soal-soal ini merupakan soal yang sering keluar di tes SKD CPNS Ataupun P3K Jadi lu harus wajib-wajib-wajib banget pahamin semua soal ini Bila ada soal tambahan Silahkan kalian jawab di kolom komentar Diskusi juga boleh Dan jangan lupa like, comment, subscribe Buat ngebantu channel ini Terima kasih sebanyak-banyaknya